Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Hercules Rosario de Marshal melantik pengurus DPD Grip Jaya Provinsi Jambi Prode 2024-2029. Acara pelantikan meriah ini dihadiri oleh ribuan pengurus dan kader Ormas Grip Jaya. Tarian Skapur Siri sambut kedatangan Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario de Marshal bersama istri tercinta Ana Dania di acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Grip Jaya Provinsi Jambi. Ribuan pengurus dan kader organisasi kemasyarakatan Grip Jaya dari Kabupaten Kota yang ada di Jambi turut menyambut kedatangan Hercules. Kegiatan ini semakin meriah lantaran juga turut dihadiri oleh kader Grip Jaya dari Provinsi Tetangga seperti Riau dan Sumatera Selatan. Mereka terlihat kompak mengenakan pakaian dinas lapangan Satgastus berwarna hitam dan seragam loreng dengan baret merah. Dalam kunjungannya ke Jambi, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario de Marshal melantik Hairul Amri Prastiyo, Roy Chandra Saragih, dan Agustina Paramita sebagai Ketua Sekretaris dan Bendahara DPD Grip Jaya Provinsi Jambi. Sejumlah tokoh dan perwakilan pejabat pemerintahan di Provinsi Jambi juga turut hadir dalam acara ini. Pelantikan pengurus DPD Grip Jaya yang dilaksanakan di lapangan hijau X Arena MT Kipal Merah Kota Jambi ini berlangsung aman, sukses, dan meriah. Hercules resmi menetapkan Hairul Amri Prastiyo sebagai Ketua DPD Grip Jaya Provinsi Jambi masa bakti 2024-2029. Di kesempatan ini, Hercules meminta seluruh pengurus dan kader Grip Jaya di Provinsi Jambi untuk selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hercules berpesan agar para kader Grip Jaya dimanapun berada untuk bisa membantu masyarakat kecil dan masyarakat kaum lemah dalam memperoleh keadilan. Pihaknya juga mengingatkan seluruh kader Grip Jaya untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum. Sesuai dengan visi-misinya, Hercules mengajak seluruh kader Grip Jaya untuk mensukseskan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Saya pesan dan saya perintahkan kepada Saudara Harum Amri untuk memberitahukan kepada semua kader-kadernya untuk bisa membantu bencana-bencana alam atau musibah atau masyarakat-masyarakat kaum lemah yang membutuhkan Grip siap untuk persisipasi untuk membantu, untuk mendukung, untuk mencari ke dalam keluar yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu harapan pesan dari saya. Negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, negara-negara hukum, makanya pesan dari saya, Grip tidak kebal hukum, termasuk saya sendiri pun tidak kebal hukum, dan termasuk semua warga negara Indonesia, semua tidak kebal hukum. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miski, hukum semua mendapatkan keadilan yang sama, hukum semua mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi ke atas dan ke bawah, semua mendapatkan keadilan yang sama. Tidak ada kebal hukum, termasuk saya sendiri pun tidak kebal hukum. Pak, apa pesimisi ke depannya untuk Grip Pak? Misi-misi ke depannya, Grip ini termasuk Ormas yang pendukung pemerintah baru, yang sebentar lagi tanggal 25 ini akan dilatihkan Bapak kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden yang ke-8, sesuai nama yang ke-08. Harapan ke depan sana, bagian juga dalam partisipasi peran untuk bersama dengan rakyat Indonesia, mendukung pemerintah, bersama dengan TNI Polri, mendukung Presiden, untuk pemerintah bersama-sama untuk bagaimana memberikan rasa aman, nyaman, damai kepada masyarakat. Menjubung juga program-programnya untuk mencarikan jalan keluar, memberikan kesejahteraan untuk kita semua, tidak mengenal orang kaya, tidak mengenal orang miskin. Lebih utama, masyarakat mendengar ke bawah itu yang kita mengetahui bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini, dia sayang sama Indonesia, sayang sama rakyatnya. Sementara itu, Ketua DPD Grip Jaya Provinsi Jambi, Hairul Amri Prastio, menyampaikan, ia bertekad akan membesarkan Ormas Grip Jaya di Provinsi Jambi. Prastio berharap, kehadiran Grip Jaya di Jambi dapat memberikan warna baru dalam membantu masyarakat menengah ke bawah yang terzolimi untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, saat disinggung soal dukungan Grip Jaya Jambi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Prastio menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menentukan sikap. Harapan saya untuk Jambi semoga Grip Jaya ini lebih maju, lebih besar lagi, seperti kata Ketum tadi, bisa membantu masyarakat menengah ke bawah, terutama untuk membantu masyarakat yang telah dijolimi dengan mafia-mafia tanah atau perusahaan-perusahaan yang telah menyerobot lahan dan sebagainya. Bang, mungkin lebih lanjut untuk Pilkada Serta Grip Jaya untuk DPD gimana, Bang? Kalau saat ini untuk Grip Jaya, untuk Pilgub ya, belum. Belum ada pilihan yang pas. Belum ada. Saat ini belum ada, artinya bukan belum ada yang merapat, mungkin sudah, tapi kami belum menyatakan sikap terhadap salah satu gubernur di Jambi ini. Kapan memang siap untuk menyatakan sikap? Setelah mungkin ada pertemuan dan perundingan, tapi sampai saat ini kita belum ada pertemuan dan perundingan yang lebih jelas lagi. Kegiatan pelantikan pengurus DPD Grip Jaya Provinsi Jambi ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piatu. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Grip Jaya Kabupaten dan Kota yang telah dibentuk. Diketahui, Ormas Grip Jaya Provinsi Jambi memiliki basis masa yang besar. Saat ini, Grip Jaya Provinsi Jambi tercatat memiliki kader sebanyak 10.400 orang. Dari Kota Jambi, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Atas kita dapat berkumpul di lapangan keadaan sehat.